Intro Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya, Julius Koneawan Keseyanto Di kesempatan yang indah ini Saya berada di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bujonegoro Tentunya masih berada di negara tercinta kita Yaitu negara Republik Indonesia Dan teman-teman, pada kesempatan yang indah ini juga Saya akan membahas tentang kondisi terkini Harta kereta api yang berada di Desa Sroyo, Kecamatan Sumberjo Jadi teman-teman, di belakang kalian ini tentunya Itu ada rambu Semboyan 35 Pasti semuanya subscriber yang pecinta kereta api Yang subscribe di channel saya ini Pasti tak asing lagi dengan Semboyan 35 ini Dalam dunia perkereta apian Jadi teman-teman, jalur ini Kereta api ini, double track ini masih aktif Jadi kalau kita ke arah sana Itu nanti akan Menuju ke kota Surabaya Dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya Itu nanti akan berakhir menuju ke kota Jakarta Teman-teman Dan bagaimana wujud dari Halte kereta api Sroyo Atau lebih Dikenal sebagai Halte Sroyo Bagaimana kondisi terkini Pada tahun 2019 ini Terus nantikan video persembahan dari saya Untuk kalian semua Dan jangan di script video ini Hingga pada akhirnya nanti saya menutup video ini Teman-teman Oke, tidak perlu panjang lebar Saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Membalikan kamera dimulai dari sekarang Ya teman-teman, inilah Semboyan 35 Yaitu sebuah semboyan legendaris Dalam dunia Pekereta apian Negara Republik Indonesia Teman-teman Dan saya akan mendekati Halte kereta api Sroyo Yang sudah dinonaktifkan Oleh PT KAI Pada tahun 2013 silam Jadi jalur ini masih aktif teman-teman Dan jika kita mengarah ke sana Seperti yang saya katakan tadi Itu nanti akan mengarah ke kota Surabaya Dan jika kita mengarah ke arah sana Itu nanti akan Berakhir di kota Jakarta Teman-teman Nah disini ada pohon besar ini teman-teman Dan juga ada Tiang apa ini Mungkin tiang sinyal ini dulu Ini masih kemungkinan teman-teman Ya di depan kalian ini Adalah wujud dari Halte Sroyo Sekarang wujudnya seperti ini teman-teman Pada tahun 2019 ini Wujudnya seperti ini Saya akan menurut Suri Dan akan mereview sedikit demi sedikit Tentang Halte Sroyo ini Untuk kalian semua Jadi teman-teman Inilah halte Sroyo Instalasi telegramnya masih utuh Hingga saat ini Itu dulu Ketika halte ini masih aktif Dan sistem komunikasi Pekeretapian itu masih menggunakan telegram Itu Bagian situ Selain untuk listrik Juga untuk telegram teman-teman Dan inilah wujud dari Halte Sroyo Bagian belakang halte Sroyo Seperti ini teman-teman Saya akan memasuki Halte Sroyo ini Sekarang Wujudnya seperti ini teman-teman Tunggu Sebelum saya memasuki Saya akan Mengambil gambar ini Lebih Detail lagi Dari sisi yang berbeda Agar kalian dapat Menikmati indahnya Pemandangan Yang berada di sini teman-teman Ya inilah wujud dari Halte Sroyo Bagian belakang teman-teman Halte Sroyo ini Sekarang kondisinya Sudah mulai Dindingnya itu Sudah mulai Keropos Dan Sudah mulai Ada tanda-tanda Bahwa halte ini akan Runtuh teman-teman Hari ini dibuktikan Dengan kondisi Seperti ini teman-teman Dinding-dindingnya Tembok-temboknya ini Sudah mulai Bolong-bolong Dan Sudah mulai Keropos juga Teman-teman Jadi Halte Sroyo ini Sekarang kondisinya Seperti ini teman-teman Atapnya masih asli Hingga Sampai saat ini Dan masih berdiri kokoh Teman-teman Dan ini adalah Wujud dari loket Penjualan tiket Kereta api Jadi dulu Jika penumpang itu Hendak melakukan Jual Bukan jual beli Pembelian tiket Kereta api Itu Belinya tiket Disini Dan nanti Mbaknya itu Akan Menjuali tiket Dengan TKS tentunya Senyum Sapa Salam Tapi diimboy dengan S yang keempat Yaitu Sayang Kepada penumpangnya Jadi penumpang beli tiket Mbak beli tiket Mbak kemana Ke Bojonegoro Oh iya Ini nanti Naik KLD ya Iya Mbak Mbak Kok senyumnya Kok cantik gitu loh Mbak Waduh manis Sekali senyumnya Sampai aku itu Naksir sama Mbaknya Aku pengen Banget deh Berada di pelukannya Mbaknya Gitu ya Penumpangnya itu Goda seperti itu Bagi yang jomblo Teman-teman Ya Sekali kalilah Intern Meso Dan Membuat drama Kolosal Bagi kalian semua Tunggu sebentar ya Saya akan memperlihatkan Kereta api yang lewat Disini Ya inilah kereta api Yang lewat Ya itulah Tadi kereta api Yang lewat Teman-teman Dan disini Adalah Wujud dari Peron Halte ini Dan Tadi seperti yang Saya katakan Ini adalah Loket penjualan Tiket kereta api Teman-teman Dan bagian depan Halte ini Itu wujudnya Seperti ini Teman-teman Nah Seperti ini Wujudnya Jadi Halte ini Kenapa kok Dinonaktifkan Teman-teman Nah Karena Dulu kan Jarut ini kan Single track Nah Jarut ini kan Single track Nah Pada Tahun 2010an Sekitar tahun 2010an Itu Pemerintah Dan PT KI Itu Melakukan Proyek Double track Yang Menghubungkan Surabaya Dan Jakarta Dan rampung Pada tahun 2013 Sampai 2014an lah Pokoknya 2013 2014an Itu Seluruh Dari Jakarta ke Surabaya Itu rampung Double track ini Darul ganda ini Nah Maka Dengan Diaktifkannya Double track ini Maka otomatis Halte Seroyok ini Non aktif Teman-teman Dan dulu Halte Seroyok ini Hanya Disinggahi Oleh kereta api Kelas ekonomi Seperti KRD KRD saja Yang dulu Yang berhenti Di sini Itu pun Jika Ada Penumpang Dan di sebelah Ini itu adalah Lumah sinyal Intermediate Jadi Lumah sinyal Intermediate Itu Terletak Di sebelah Halte Seroyok Ini Karena Sekarang itu Sistem Persinyalan Dari Mekanik Dari Analog Itu Berubah Menjadi Elektrik Nah Inilah Lumah sinyalnya Dibangun Di sebelah Tepat Di sebelah Halte Seroyok Ini Teman-teman Jalur ini Masih aktif Dan Perlu diketahui Jalur Dari Surabaya Dari Surabaya Sana itu Menuju Ke Arah Jakarta Itu Dibangun Oleh Perusahaan Perketapian Hindia Belanda NIS Yaitu Netherlands Indies Forex Maskapai Jadi Jalur Ini Itu Dibuka Pada Tahun 1902 Silam Sekitar Pada Tahun Sekitu Jalur Kereta Api Ini Nah Ini Wujudnya Seperti Ini Teman-teman Saya Akan Memperlihatkan Sisi Yang Berbeda Dari Halte Seroyok Ini Inilah Wujud Dari Sisi Yang Berbeda Dalam Loket Kereta Api Masih Ada Bekas Bekas Ada Bekas Stock Kontak Disini Tetapi Sekarang Stock Kontak Sudah Hilang Dan Disini Ada Bekas Rumah Sekering Teman-teman Tolonglah Teman-teman Jangan Tulis Seperti Inilah Teman-teman Tulisannya Kok Tulisan Yang Kotor Begini Teman-teman Tulisan Jorok Tolonglah Jangan Beginilah Teman-teman Bahasa Ditulis Yang Ini Kemungkinan Adalah Bekas Dari Berangkas Ini Kemungkinan Jadi Ketara Banget Teman-teman Disini Itu Ada Seperti Kotak Ini Siku Ini Itu Dulu Di atas Ini Ada Berangkas Dan Dicabut Kemungkinan Dibawa Oleh Pihak PT KAI Mungkin Dan Disimpan Di Surabaya Mungkin Nah Ini Ada Wujud Dari Bagian Dalam Ruangan Kantor Atau Kepala Stasiun Ini Yang Wujudnya Seperti Ini Gelap Penuh Dengan Sawang Atau Sarang Beraba Teman-teman Oh Ya Teman-teman Haltus Royok Ini Telah Dividiokan Dua Kali Teman-teman Jadi Saya Kesini Itu Video Yang Ketiga Ini Video Yang Ketiga Yang Pertama Itu Oleh Pak Bambang Setahun Yang Lalu Dan Yang Kedua Oleh Wanda Fatoni Putra Channel Youtube Itu Seperti Itu Pada Tahun Yang Sama Bulan Yang Sama Sekarang Di Tahun 2019 Ini Saya Mengunjungi Pada Bulan Yang Sama Dengan Kedua Youtuber Tersebut Nah Ini Wujudnya Haltus Royok Ini Dari Sisi Yang Berbeda Gimana Teman Teman Rasanya Bepetualang Di Bekas Harta Kereta Api Yang Berada Di Desa Seroyok Kecamatan Sumberjo Ini Teman Teman Gimana Teman Teman Enak Atau Enggak Ya Inilah Kondisi Terakhir Tentang Halte Kereta Api Non Aktif Ini Seperti Inilah Kondisi Saat Ini Teman Teman Jadi Sudah Mulai Kerobos Dan Sudah Jadi Ajang Vandalisme Disini Terlihat Tadi Di Video Itu Ada Coretan Coretan Yang Dari Orang Orang Yang Kurang Bertanggung Jawab Teman Teman Jadi Ya Seperti Inilah Kalau Sebuah Bangunan Terbangkale Seperti Ini Teman Teman Ya Harap Dimaklumilah Teman Teman Oke Teman Teman Tetap Dukung Channel Youtube Saya Dengan Klik Subscribe Di Bawah Ini Teman Teman Itu Ada Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Comment Dan Share Video Ini Ke Sosial Teman Saya Julius Koneawan Kesianto Mohon Ijin Untuk Untuk Diri Di Atapan Kalian Semua Sekian Tuhan Yesus Memberkati